Warning, menonton video ini dapat mengakibatkan kejam-kejam berak-berak dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk tibuan semata dan tidak untuk mikiru. Kita lagi, kita lagi. Ya, sembari ngisi malam ya. Kita ngecam di sini. Kita kayak pengen ngobrol sesuatu. Konten-konten santai lah ya. Santai banget lah. Kalau berpikir, itu yang di belakang siapa? Oh, di sini temen kita. Kita nggak bertiga sama kameramen doang. Kita ada satu orang aja. Ini biasa buat kita kalau pergi kemana-mana, selalu ajak dia. Karena dia ngebantu-bantu kita lah ya. Untuk buka jalan. Padahal udah ada jalan. Buka jalan, kurang kerjaan dia. Cocok berarti dia. Nah, kita ngobrol-ngobrol apa ini? Ini enaknya nih. Kita ngobrol tentang Dream Team kali ya. Ngobrol tentang Dream Team ya. Mungkin beberapa member Dream Team. Maksudnya yang fansnya Dream Team mungkin belum tahu gitu kan. Anggota-anggota mungkin juga sama karakter-karakternya beda-beda kan. Setiap kepala punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya kan? Seperti contohnya Arby. Kalau Arby yang gue kenal. Dari Arby dulu? Dari Arby ya? Dia adalah kamus berjalan. Kenapa? Dia punya otak kayak kamus ya. Karena setiap nemu binatang dia tahu lho. Bahasa Latin-nya, Bahasa Spanyol-nya, Bahasa India, Bahasa Uruguay. Binatang dari mana? Binatang dari mana? Habitatnya apa? Dimana? Terus makannya apa? Itu Arby tuh. Arby reptil. Dia otak. Ya, walaupun ya... Kamus masih Indonesia. Muka-nya walaupun kayak orang-orang timur tengah ya kan? Ini India aja. Bukan, dia bukan timur tengah. India dia. Ini. Orang mana dia? Nepal. Nepal, iya. Dia kayak orang Nepal, nyari suaka. Dia kayak orang Nepal, nyari suaka ke Afghanistan. Ditolak. Ditolak, kesini akhirnya. Kesini. Karena dia nggak bisa nunjukin KTP-nya. Karena dia bisa nunjukin BPJS. Oh iya. Lu masih inget nggak sih? Waktu pas kita pertama kali masuk Dream Team. Ada salah satu member yaitu si Arby ya? Arby, iya. Ngajakin collab. Tapi kita ajak, dia jadi Krishna ya? Iya. Dia sampai sekarang nolak ya? Nolak. Tentang dia mirip kayak Krishna. Iya. Tau kan Krishna yang badannya kayak... Biru semua. Biru semua. Bungu semua. Arby kan dope. Arby kan biru lebam lah. Kita-kita giniin sama dia. Lu mau collab sama gue. Tapi ada satu syarat. Lu harus jadi Krishna ya? Gak mau dia. Nope. Kita ngobrol-ngobrol santai gini. Hah? Gak ada cemilan. Ini nggak enak ya? Oh iya. Kebetulan kita punya konsumsi makanan. Kebetulan nih temen kita bawa konsumsi makanan. Bob. Bawa makanan apa? Mie. Mana bagi nomi nomi. Kita mau masak. Mie. Satu lagi. Dua-dua. Oke. Dua-dua. Nah. Kita ya ghibah tipis-tipis lah. Sebalik ghibah kita... Salat. Bikin ini ya. Itu kalo si Kumis itu si Satwa Sakti. Satwa Sakti itu adalah youtuber yang ambigu. Kenapa gue bilang ambigu? Kenapa? Kenapa? Karena kalo dia lagi rame ini dia ini. Rame podcast dia podcast. Latahan. Iya bener. Aquascape, Aquascape. Oh denger-denger dia sekarang lagi cupang? Lagi cupang dia. Lagi rame cupang? Pokoknya diantara anggota Dream Team. Salah satu yang reject ya dia. Reject aja. Kalo di pabrik-pabrik ya. Reject kan ada satu dibuang. Atau dijual murah. Nah di Dream Team yang reject ya dia itu. Jadi mau nikah loh? Mau nikah ya dia. Oh iya. Pokoknya semoga dia. Semoga dia acaranya lancar lah. Amin. Jangan jagain jodoh orang mulu ya. Mas emang ada yang jagain jodoh orang. Jadi si Mas Kumis ini. Atau si Satwa Sakti ini. Dia ternyata walaupun mukanya sangar. Kumisan. Oh iya gak ada yang tau nih sebenernya. Iya bener gak ada yang tau nih. Jol lu ceritain. Walaupun dia mukanya sangar. Sangar. Anak metal. Anak metal. Inggotan. Inggotan, Kumis. Dia bekas anak band. Bandnya juga band-band rock-rock gitu kan. Bukan band sembarangan ya. Bukan band sembarangan. Bukan pop-pop Melayu bukan. Gitu-gitu dia anak mama. Anak mama loh dia. Rajin sholat. Betul. Kalau pulang. Eh kalau keluar rumah cium tangan loh. Cium tangan orang tua. Pulang rumah cuci kaki. Pulang rumah cuci kaki. Dosung gigi. Di perjalanan nih. Lupa izin pergi sama orang tua. Balik lagi. Dimanain di telepon. Balik lagi. Cium tangan. Berangkat lagi. Tadi kamu belum sualaman sama mama katanya. Oh iya mah. Gitu. Padahal ibunya udah bikin pengakuan. Katanya bukan anaknya. Bukan anaknya. Hahahaha. Jadi ini salah satu. Angkutan di Dream Team. Mulut kita yang reject kali ya. Reject. Yang gak harus. Ada di Dream Team apa? Dia itu. Lebih cocok. Tim. Tim huya huya. Hore-hore di lapangan basket. Hei. Hei. Itu dia. Orang gini-gini pakai apa. Apa yang serut. Rumbe-rumbe. Diketek dia. Wewe sama di kumis. Terus ada siapa lagi nih kan? Oh. Musuh kita. Siapa tuh? Siapa musuh kita? Hos dangdut. Oh iya. Om Mirfan. Om Mirfan. Om Mirfan itu adalah salah satu anggota Dream Team yang gak kenal capek. Oh. Dia dari maghrib nih. Dari sore. Wah. Lu bakarnya gitu? Hahahaha. Indomini. Satu lagi. Ya orang gak ada air. Wah. Keren. Oh ini model baru ya. Model baru. Karena ada Indomie rebus. Indomie goreng. Dari kita ngegiba ya kan. Kita ngemil mi instan. Indomie bakar. Yang ngomongin si Airpan nih. Oh iya iya. Ada cerita apa sih? Airpan. Dia memang awal collab sama kita itu dia ke rumah gua. Kita walaupun subscribernya receh. Iya. Dia dateng ke rumah gua ya kan. Wow. Kalau mau collab sama materi pucat lu arwah. Dateng. Keren dia. Oh iya dong. Gak sombong berarti orangnya. Iya lah. Nyamperin beneran. Nyamperin ya. Nyamperin. Kita usir. Kita usir dateng. Gak sombong. Wah keren ya. Gak sombong. Gak sombong. Gak sombong. Bob luar. Udah udah dibatem. Gak sombong. Gak sombong. Gak sombong. Gak sombong. Hai busuk nih berapa kali busuknya Oh enak nih panas air pan ya kalau air pan tuh orangnya awalnya Sebelum kita kenal ya sombong angkuh liar brutal liar brutal bahwa kaya satwa ini satwa liar pas kita kenalnya milket ternyata ya ampun kembek hatinya lembut itu kan kaya bubur yang udah tiga hari tiga malam didiemin dimaku itu laki-laki ya pak gerager bubur sehari aja udah lembek ya tapi gue demen sama air pan adalah apa dia orangnya pejuang tangguh karena di status WA nya kerja sepenuh hati untuk si buah hati buat para bau bapak ya harus ditiru ya jadi semangatnya yang aku niru semangat semangat ya lu bayangin nih dari sore sampai tengah malam kadang jam tahun satu dia masih ngohos loh gue ngohos loh gue curiga nih mahir pan kenapa kenapa olahraga nggak pernah ya aktivitas padat ya kesana kesini lincah iya nyabut orangnya jangan-jangan enggak 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 minum vitamin banyak kok enggak 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 air pan kenapa gue bilang nyabuk karena gini dari so dari sore sampai menjelang tengah-tengah malam itu kan dia ngohos capek kan nah maksud gue tuh nyabu itu bukan narkoba bukan nyabu dia tuh pas bis pulang dia selalu ada langganannya dia emm tukang bubur di jatiasi kita baru datang makan bubur di tempat itu langganan dia enak sih buburnya jadi air pan tuh memang suka sama nyabu alias nyarap bubur alhamdulillah di dream team ini baik-baik semua air pan udah siapa lagi nih masih kebal masih kebal dari bumi reptil kalau masih kebal orangnya baik wah baik banget iya pernah lu pernah dikirim nih gue baru dapet ada games lah dari air pan lah ya gue dapet sul kata gue langsung di chat mas ega kirimin alamat rumah wih langsung dikirimin makanan makanan lampu 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 wow semuanya siruit ya iya mentahnya aja ya mentahnya aja tapi memang dia baik baik-baik dia seller reptil yang baik dan dia diantara dream team dia binatangnya juga sultan-sultan karena Aldabra Aldabra mainnya dia walaupun Aldrabanya bukannya dia oh iya cuma transit cuma transit ya enggak-enggak punya mas Iqbal mas Iqbal tuh wah lu bayangin punya-punya dia orang dia punya farm nanti bentar lagi punya farm iya lagi dibangun berarti ngalahin mas Gary enggak enggak ngalahin mereka kompetitor jadi gini mas Iqbal di rep di kura-kura di kura-kura nah dia adalah salah satu punya kura-kura yang sultan yaitu Aldabra dan itu banyak harganya 1 tahun di kantor kalau udah posting 70 ribu eh 70 ribu 70 juta maksudnya 70 juta di kompetitornya ada satu lagi siapa? kumis oh warta gua kira kumis lagi enggak kan tadi kumis udah maksudnya kompetitor sih kumis kumisnya bukan kompetitor dia ini rempah-rempah gini ya res-resan ya ya kan gua bilang apa kumis itu cuma reject di dream team dia tuh enggak guna sebenernya ada dia enggak ada dia pun juga biasa aja kita kalau ada kole lebaran kong gua nastar ya dia rengginang lah ya kata dia gua lagi gua lagi iya lu lagi lu dia ngomong si kumis kompetitor si mas Iqbal yaitu si dari bong tegal iya mas galuh ya warteg tarto bedanya apa nih bedanya sama si galuh bedanya sama kalau gua lihat ya kalau gua lihat ya ini kita berpikir secara sehat gerny dan natural gitu kan dan noturnal kan noturnal nah kalau mas Iqbal kan memang kura-kuranya mahal-mahal ini kalau mas segalunya juga piarnya bagus-bagus yang paling mahal kura-kura Brazil wow jauh lu dari Brazil kura-kura Brazil impor kura-kura Ambon kura-kura Ambon kura-kura Ambon oh iya 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 gua tau iya 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 itu itu salah satu kura yang dikasih ke Airvan ya iya iya kita main ke rumah ini segala lu nih repotin nih gitu loh lu segala lu nih repotin nih terus tuh ada yang ngomong gitu orangnya sendiri ini kura-kura dari galuh nih ngerepotin katanya ngerepotin 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 oh iya 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 ga ngerti pas akhir pun ngomong begitu gua blosing tuh di rumah dia kura-kura Ambon yang biasa ya ga cepet tapi tetep dipriara kalo di akhir tanjang tapi Ervan hebatnya tetep dipriara tapi gapapa kita gini memberi binatang itu memberi binatang itu gak diliat dari nilainya tapi diliat dari mahalnya mungkin sama aja Ngegosip mulu lo Lo kemana sih Ada ngintip gue tadi co Periksa cek Kalau pemberian binatang itu memang gak dilihat dari Nominalnya Dari harganya yang penting kita tulus Tulus iklas Nih ma ini air pan Tolong dirawat gitu ya Sepasang apa nih Aldabra vokal Aldabra air Aldabra yang water Water aldabra Itu ya kalau memang Kita dilihat jangan dari nominalnya Yang penting kita tulus ngasihnya Dan itu bener-bener dirawat sama air pan Walaupun dia ngeluh ya Walaupun dia ngeluh Ya gak apa-apa sih Cuman ngeluhnya gak ngeluh Yang gimana ngeluhnya bercanda Anak Dream Team itu semua solid-solid Nah abis dari Mas Galu nih kan Siapa sih Jen Jen mah Pemer satu bangsa Pemer satu bangsa Satu-satunya member Dream Team yang paling cantik Wow Karena satu-satunya Gak ada lagi Kalau menurut gue ya Si Jen itu jaman Youtube lah Main apa? Bigo 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 gitu kan Buka kancing Buka kancing doang Satu-satunya Ternyata bajunya kodok Si Jen ini salah satunya member Menurut gue Menurut gue Dia dari awal Terkenal pemersatu bangsa Awal kita ketemu dia Kita ajak ngonten Awal ketemu si Jen itu bukan mempersenuhi Ternyata memperbelah Memperbelah Pecah belah ya Terus Jadi Kan kita ajak ngonten kan Awalnya Nah dia gak tau Mau kita kasih makan apa Gue pikir Oh dia di Kalimantan Namanya dia survival Kalimantan Apa aja di hutan Ada binatang apa-apa Dia ajar ya Ternyata dia muntah Makan apa kemana itu? Cacing sutra Cacing sutra Berarti di Kalimantan gak ada Dan dia tuh Kenapa gue bilang memperbelah bangsa Bukan mempersatu bangsa Kenapa gini? Begitu dia di Jakarta Dihina-hina Jakarta Oke lah dia orang Pontianak Katanya dia bilang begini Wah Kali Jakarta kotor ya Oh ini Kali Jakarta Ini mah di sana got Gitu Jadi kalo kalian orang Jakarta Serang dia Serang dia Jangan bercanda Si Jen ini Mempersatu bangsa Katanya Karena Enak aja perempuan Buka kancing tiga Wow Dia komen banyak Viewernya banyak Viewer banyak Viewer banyak Ya kemarin gagal dipanggil Kemarinnya mah Ya 5 ribu Ya 3 ribu Gitu kan Ya sama kayak si Kumis lah Subscribe 49 ribu Ya Yang nonton 300 Oh Gue kemarin denger Katanya Kayanya di member dream team Gue doang yang bales-balesin komen Iya Dia di waktu tempatnya Panji Ini Wah dia yang paling sombong si Kumis Wih sombong ya Ini sombong ya Ini sombong ya Di antara Balik lagi ke Kumis ya Ya Sato Sakti ya Soalnya sombong banget tuh orang Memang harus di omongin sih kayaknya dia Balik lagi ke Sato 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 Karena dia bilang gini nih Di anggota dream team nih Mas Guru Mas Ega Kayanya gue doang nih yang aktif bales-balesin Komentarnya Di Youtube ya Wah hebat Wah gue penasaran dong Iya Mas gue liatin ya Cuman 12 yang komen Ya lu 12 Enggak lu 12 Lu masih bisa lah bales Lu 12 gak bales kebangetan lu misalnya Iya lah 12 Jari aja nih 10-10 20 Katanya banyak 12 12 Kenapa? Banyak Mas Guru banyak Mas Guru liat Banyak ya kan dia tanya jawab disitu Oh Tanya jawab jadi banyak Bales-balesan komen 12 12 Komen Dia bales satu-satu jadi 24 Terus dibales lagi Terus dibales lagi Ya jadi banyak 12 kali 3 Paling orang itu tuh aja Bisa banget lu misalnya Siapa lagi nih? Oh si Bule Bolang Bule Bolang Bang Bull Bang Bull Jadi dia itu Peranakan dari mana? Dari Scotland dia Scotland Jadi dia dari Scotland Kita juga berterima kasih juga Kenapa? Dia salah mungkin yang Memperkenalkan Kayak budaya Terus Keindahan alam Di Indonesia Bisa dia share ke Youtube nya dia Yang dimana Dia itu Yang nonton kan bisa Bisa orang luar juga kan Tau temen-temennya dia Gitu kan Dia kalo ngomong kayak gimana kan? Kalo ngomong Belibet dia ngomong Kalo ngomong nih Kalo ngomong nih Kalo ngomong nih Kalo di group ya Kalo ngomong nih Kalo di group ya Kalo ngomong nih Kalo di group ya Mau chat ya Dia mau ngetik emang enak gitu ya Kita yang baca Kayak dikasih teka teki Yang teka teki menurun Tujuk ke bawah Tujuk ke atas Tujuk ke samping Ya mikir dulu ya Apa nih maksudnya Dia ditranslate Google translate Ya cuman gini ya Kita menghargai lah Dia mencoba belajar Jadi Dia tuh Mentahannya langsung gitu Mentahannya bener-bener mentahannya gitu Saya kesana Kamu akan kesini Kalian dimana Ketika kalian disitu Aku akan kesana Wah udah muter-muter gitu aja Udah Dan kayak ini ya Gua kayak Baca itu Gua kayak ibarat Kayak dubbingnya Ini Spongebob Ya Spongebob Tapi kita hargain ya Dia tuh kalo lagi ngumpul nih Dia pake bahasa kita Bahasa Indonesia Walaupun agak Keblit-blit lah Tapi hebat sih Bang Bule Dia mau belajar Dari ini ya Dari Apa Veteran Perang Kenapa Kenapa dia bisa jadi Veteran Veteran Karena di negaranya kelaku Dia kabur ya Dia kabur dari satuan Dia salah satu Yang mencari suaka Ke Indonesia Orang-orang di Indonesia Jadi TKI Lu jadi Youtuber di Indonesia Bang Bule Kasian Kasian yang lain Bang Kasian Youtuber-Youtuber yang banyak Yang mau merintis Gala macam Datang dari asik Naturalisasi Naturalisasi Bukan di bola aja Seharusnya nih ya Kalian-kalian Youtuber-Youtuber Indonesia Ya Itu kalian Boleh Demo ke rumahnya Usir-usir Negara Youtuber asing-asing Kan Kalo tenaga Cina datang ke Indonesia Usir Youtuber asing datang ke sini Ya kan Jangan lah Bercanda-bercanda Jadi Bang Bule ini Salah satu Member Dream Team Yang Asing ya Maksudnya yang dari luar Taling putih Pokoknya Dream Team beragam lah ya Paling beragam dia Wow Totalitas banget kan Totalitas deh Waktu kemarin main tembak-tembakan Satu look loh Dia bawa dari rumah Sampai Taman-taman Tapi paling kenal duluan pertama Mati duluan Waktu main tembak-tembakan Dia masuk Dream Team kan Kita keren nih Keren ya Wow Dia ilang-ilang Satu meter, dua meter Gua Dia opa Sup, 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 sup Kita tembak duluan Dan datang Mati Mati Itu kenapa kan Sombong Orang disuruh defense Dia malah nyerang Iya Harus pake smash Kan ada lob Pantesan dia gak dipake di Scotland Iya Iya Karena sombong kali ya Orang mah Orang mah Iya, gimmick dulu Wah Agak Tiba-tiba keluar Tembak Tembak Kalah sama si Kumis Tembak kamu sendiri Nah, Mas Kumis sudah nih Sekarang kita bahas Partner-nya Partner-nya Bulebolang Siapa? Tio Om Tio Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua Dia orangnya Pendiam Pendiam Dan Lu gak bakal diajak ngomong Kalo lu gak nanya Diam Sekali ngomong Diam Diam Dijimu uang sekali ngomong Enggak ya Dia salah satu Ini ya Salah satu Motivator kita ya Buat berpetualang ya Enggak juga Tapi dia udah hadir Lebih dulu Di TV ya Kalau gua aku ini ya Om Tio ya Survivor-nya di hutan Jago nih dia Bikin Buscraft Gua bayangin Terakhir dia bikin Mosholla ya Mosholla Di atas gunung ya Shelter Tapi sayang Dia gak bisa membangun rumah tangga Hahaha Dia bisa bangun apa aja ya Dia bisa bikin rumah Bisa bikin rumah Bikin Mosholla Di sana ya kan Buat bangun dirinya sendiri Belum bisa Survival buat diri Buat apa? Lu ngajarin survival Tapi buat survival diri sendiri Lu belum bisa Oh, belum bisa jadi panutan berarti Mending kita ya? Enggak juga Jadi om Tio ini memang terkenal Youtube ya Tio survival Kenapa? Edukasi nya keren lah Jadi dia itu Totalitas lah Bikin satu konten Itu bisa tiga hari Empat hari Lima hari Bukan karena detail enggak? Ya karena ngolor Kebanyakan santuy Enggak Om Tio memang kalau bikin konten Yang kita denger ya Dia bikin satu konten aja Bisa dua tiga hari Gitu Itu dia membuang adsense ya? Membuang Membuang waktu banget ya Dia gak butuh duit Karena kenapa dia gak butuh duit? Karena belum ada yang bisa dinafkai Ada tanggung jawab Belum gimana caranya beli susu anak Iya Pembalut istri abis Listrik bunyi Listrik bunyi Nud Nud Dia belum gitu Kenapa? Kalau ada yang bilang Oh om Tio kalau bikin konten nih Satu konten aja bisa tiga hari empat hari Bahkan bisa seminggu Dia orang detail Salah Belum ada tekanan Belum ada Pressure dalam hidupnya Coba kayak kita Waduh Satu sehari bisa bikin tiga konten Wah kita kejar Kita kejar Dimanapun adsense Wawnya satu tempat tiga konten Karena kan susu anak Mahal Pempes Listrik Listrik bunyi Nud Belum istri tetangga ya Belum istri tetangga ya Dinafkain ya Kalau bikin konten lama itu bukan detail Dia belum ngerasain kayak kita gini Listrik bunyi Aduh bunyi Peminum ah Dispenser abis air Aduh dispenser abis Ya kan Mau masak air Tet Gasnya abis Belum merasakan itu dia Belum Harus merasakan itu loh Kalau dia udah merasakan Hidupan buru rumah tangga Baru yang dipikiran Wah adsense Yang tadinya bikin berhari-hari satu konten ya kan Sehari bisa sepuluh konten Oh iya bener Kata matahari pucat ya Ya udah lah bikin aja lah Sekarang ngeflok aja ngeflok lah gitu Dan om Tio itu Survival di hutan ya Padahal hidupnya dia di mana? Hidupnya Di Matraman Hidupnya di Matraman Dan itu di perumahan di perkotaan Seharusnya kalau mau survival Di perkotaan dong Kayak kita Iya biar dapet jodoh Eh dapet jodoh juga ya kan Pertahan hidup di aslinya yang dia hidup di kota Jadi survival dia di kota Survival di hutan Tapi tinggal di kota Gimana ya? Gimana ya? Gua curiga tuh dalamnya Paling indomie dalam tasnya Indomie Indomie Gak beras pemerintah Mas Arden Mas Arden ya Ya kalau kita kan Gua yakin kalau om Tio Survival di kota Gak kayak kita Kita Survival di kota Karena udah terbiasa ya kan Wah kita gimana cara bisa cari makan Gitu kan Kalau om Tio Survival di kota Ya paling ngutang Gimana? Ngutang di warteg Di warteg Bu kaskon dulu Emang kalian dari proyek Kuli bangunan mana? Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ini udah mateng tuh Budi Oh iya Bumbu Bumbu Tuh Kasihkan ngomong ya Indomie udah mateng tuh Tuh Tadi udah pake telur Sekarang kita masukin bumbunya ya Kita break dulu ngomong ya Karena ini udah mau mateng Minyaknya sekarang ya Lu netesinin tangan gue Ini minyak sendiri Ini mie udah mateng ya Udah mateng lagi ya Apa? Bosong Wuh lang tahun nih Nah sembari ini Apinya mati Kita gak bahas lagi Om Tio udah Sekarang gila Zero World Mas Gary Mas Gary Salah satu anggota dream team Yang punya Farm Farm dari Iguana ya Dan Satunya member dream team Yang kalo ngonten gak kemana-mana Di rumahnya Di rumahnya Karena dia fokus Karena gini Menurut dia Adsennya bukan disitu Iya Adsennya di rumahnya Tapi bagus purenya Purenya bagus Karena Dia yang paling gampang bikin Youtube Kenapa? Di rumah Halo guys Hari ini gue mau kasih makan Iguana gue Ini semen Semen ya Dengan ini Gue mau kasih makan Papaya Wah jadi Adsen Satu konten Sekarang mau makan sore nih Buat igona gue Jadi Adsen Wah ada yang berantem guys Dapet Adsen Buntutnya putus guys Satu konten Wah ini ya Bermasalah Telurnya nih Konten 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 Dia salah satu member yang gampang lah bikin konten Kenapa? Bagus lu Karena setiap hari gitu kan Mas Gary dari Jogja ya? Dari Jogja Dari Jogja Nama channelnya Jila World Dan dia Gue akuin dia orang yang ramah Ramah banget Lu tau pas kemarin di Lembang Pak Ju Anak gue Gendong sama istrinya Bener-bener sampe tidur Gue pikir istri lu yang gendong sama dia Agak waktu istri gue sama istri guru Di hotel Gak ikut Jadi kita berdua bawa anak kan Anak lu Meiji kan udah gede Gue bawa Zaya yang masih bayi Akhirnya Gue gak disiap-siap lah ya kan Cewek Akhirnya istrinya mas Gary seneng anak kan Jadi mas Gary sama istrinya orangnya Baik ya dia humble Baik Karena memang dia Apa namanya Ramah ya dia Jadi kalo kita mencela mas Gary gak ada Kita ngomong-ngomong Kayak ragu mau banget Dia ngobrol Ini namanya Kita cembelin Mie bakar nih dia Mie bakar Nih Jadi kalo kita mencari celah Jilawat gak ada Ya itu doang Ya rumahku H&Nku Iya Tuh Tuh Hmm Enak Hmm Pait Siapa lagi yang mau kita omongin Oh Kang Inun Alias Tede Inun Alias Tarzan Tarzan Namanya banyak ya Kang Dede Kang Inun Tarzan Banyak ya Banyak Hmm Kalo mulut lu Dia Tarzan bukan? Mulut gua bukan Bukan Kenapa? Ada alasannya kenapa? Tarzan Gak makan batu Hehehe Jadi gitu ya Tengah Tengah Tapi Gua salut sih emang yang ini Hehehe Apa? Dia stabil Fivernya Karena mungkin Orang-orang yang nonton butuh Kayak apa ya Ke Ke Apa dibilang Natural Natural Dia tuh Bener-bener Natural Nggak di dunia Per-YouTuberan Atau dunia nyata Rama banget Wah Akselnya udah bikin rumah loh Ya udah bikin rumah Lu tau Pas pertama kali kita ngonten ya Rumah keong Dia keluar rumah nih Sama kita Mau ngonten Di belakang rumah ngontennya Nggak jauh dari rumah Pakai celan pendek Pamitnya sama istri gimana? Apa? Dia manggilnya yang apa-apa Neng Neng Ah pamit kerja dulu Gitu pake celan pendek segini Pake celan jepit Ke kembun loh itu ya Lol Hasilin duit Beli mobil beli rumah Wah Dan dia Ya Ini ya Dia salah satu Apa Apa Survival juga ya Kita Kita celahin on lagi Nggak ada Nggak ada Dia perfect banget menurut kita Perfect Karena Karena dari Kehidupan rumah tangga Atau nggak Di dunia per-YouTuberan Oh itu Dengar-Dengar sih Itu Padil ya Padil udah nggak Itu lagi ya Udah nggak sama dia ya Nggak tau deh Kemarin di bawah nggak sih Nggak 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 Ya mungkin Apa ya Mungkin si Padil pengen Bikin channel Komporin mulu ya Dulu kita komporin mulu ya Dulu di rumahnya A Irpan Eh tempatnya A Panji Apa Anji Enggak Eh entar lu Kang Inun lagi tidur nih ya Dia lagi tidur nih Nah Kebetulan kita nongkrong sama Padil Ya pokoknya Kameramen-kameramen ya Kameramen yang nongkrong Wah lu Lu harus bikin channel Iya ngapain Kerja sama orang ya Lu ambil ilmunya Inun Nah lu bikin channel Gua rasa Ini saatnya dia nih Bikin channel Padil petualang Bukan Padil Inun Betul Tetep pake nama Inun Ya kan Terus kalo dia marah-marah lu Terserah gua doang kan Trik marketing sih Trik marketing kan Padil Inun Ntar dia bikin lagi Padil Tarzan Lama-lama bikin aja semua orang banyak Tapi Kang Dede ini orangnya baik juga Ramah Geser dari Cianjur ke Garut ya Berarti ya Betul Siapa nih Ini Garut Eh Tasik Tasik Oh Tasik Geser Kang Belut ya Kang Lendir Kang Lendir Kail India Kail India loh dia Kenapa Mesti bikin kail India Kan ada Kail Madagaskar Mungkin Terinspirasi dari mukanya Arbi Kan bisa juga kan Kail Uruguay Yang namanya keren gitu Kail India Kail Skotlandia Kail Amerika Wah orang udah ngebayangin Wah kail Skotlandia Kail Uruguay Wah udah keren tuh kail Kail India Mungkin ya Mungkin ini kail Dikasih cacing Terus Joget lagi Terus Ikannya Nyanyi dulu dia Teng Karena nyanyi kucuk itu aja Kalau ibaratnya di film-film ini kan Ciuman gak jadi Ciuman gak jadi Berarti dia kalau mau makan gak jadi Makan gak jadi Makan jadi Nah makannya Salah harusnya Bener Bener dia Dia gak cocok di ikan Karena ikannya nyago-joget Berdua ya kan Kailin dia Gak cocok buat ikan Karena ikannya nyago-joget Nah makanya Dia dibelut Belut itu lubang sendiri Dia mau nyogetnya siapa Gak ada saingan Kalau dia nyoget sendiri Main tiktok Dia main tiktok sama Amin kali Nah Oh iya si Amin Amin Oh iya Eh Denger-denger waktu pas Kapan ya Minggu-minggu Sudah keluar ya Sudah keluar ya Ya Amin Part 1 Amin keluar Part 2 Amin masuk Oh nggak Klarifikasi dulu dong Oh iya bener Oh live IG ya Klarifikasi Part 1 Amin keluar Part 2 Amin silatur Amin Part 3 Amin ambil rokok Amin ambil Amin ngerokok Itu jadi adsense semua ya Jadi adsense semuanya Enak Selanjutnya Amin kembali lagi Wah Berarti sekarang udah kembali nih ya Sebenernya Amin itu sebenernya Kayak mobilnya Mobilnya si Rafiamat Diputer-puter aja Andre Oper Viewer dari Part 1 300 Viewer dari ini 300 300 300 Lama-lama 2 juta Viewer 2 juta itu Peratusan juta Jangan ngomongin nominal Nanti Mamanya Amin denger Wih Kita riset lagi Riset lagi Amin keluar Langsung Langsung On Cam Amin Udah sempet punya channel loh iya, mamanya marah, sekarang bapaknya mampuin bapaknya mampuin, keluarganya gitu tapi, Kang Rizky ini orangnya baik juga maksudnya dia bisa mau ngajak kerja orang-orang dia orangnya, pertama kali gue lihat ya, orangnya mukanya udah ramah, pendiem, kalem dan satu, mirip si Ip Men, Wing Chun iya dGuha, drives kita ketemu dia di rumah Alshad ya ternyata orang yang kalem rama tuh kalau Alshad tuh Sultan Maria Tuh orang kaya bisa nyewa pembunuh bayarat Tidak bisa didorong Gede banget Daun pintunya Kalo dikiloin berapa ya? Mahal lah pokoknya Orang kencing di rumahnya kesasar nyari WC Luas banget tuh rumahnya Gue nonton vlognya dia ya Dia collab sama siapa Katanya dia untuk manggil mamanya Nyari aja dia pake ht Atau pake whatsapp group Di rumah sendiri tuh Nah kita tiga langkah Temer mandi Tiga langkah ke kamar Kalo dia kan pake ht Ma dimana mah Oh mama lagi di ruang tamu Pada jammerin bukan ruang tamu itu Yang sebelah sini banyak loh Tau tau rumah tamu tetangganya Engga ketemu sore ya Tentangnya pagi ketemu sore Betul Dia tuh kalo rumah kayak gitu enaknya Kalo belum puasa Gak ngabuburit Oh muter-muter doang ya Bukan ngabuburit Belum puasa Bukan muter-muter Nanyain mamanya bapanya dimana Tiba-tiba udah magrib Alhamdulillah ngabuburit Ketemukan kumpul Karena saking gedenya tuh rumah Lu bilangin pas gue masuk ke rumahnya Alshad Gitu jendela Daun pintunya Itu saat atap rumah gue Dua pintu Gede banget Lu gak bakal bisa dorong beneran Orang kamar mandinya serumah gue katanya Gitu jendela Pokoknya Alshad ini salah satu sama dia baik Ramah juga Ramah Sultan Kita ngomongnya masih hati-hati Tembak Orang baik dia orang baik Kamu ilang Mau masukin kandang ginora Yang paling ekstrim ya dia Okelah Pokoknya gak ada minusnya lah dia Ada lagi Jangan ini Memor dreamtim Kamu di situ saja Aku di Kayak ngopik ini Kalau ngomong Kayak rift lagi nyanyi Hei Jangan disini Kita disana saja Tapi Tapi hebat sih kak ngopik Dia tuh Termasuk budayawan Sunda ya Dia salah satu youtuber yang Seni berkesenia Seni Dari Sunda Dia memperkenalkan juga Salah satu kontennya Channel Youtubenya Memperkenalkan budaya Sunda Walaupun dia begini-begini Ngomongnya Seharusnya dia kemana-mana Sopan berarti Jadi dia ngomongnya baik ya Jadi kita Gak pernah teriak-teriak ya Emang gak teriak-teriak Gua heran Kalau orang normal nih ya Orang normal Nih gua abis Abis Laper lo Nih Kalau orang normal Mandi di awan mandi nyanyi Masak Masak sendiri Kalau nyanyi Gimana Kayaknya jadi serem ya Hardcore Tadi lagu dang Lu jadi greencore Ternyata Aliran yang Ternyata Semuanya ramah lah Member dream team Gak ada yang gak ramah Ya Matanya pucat doang Emang ya Gak ada yang ramah Lu kok komis lagi Lagi Gak opik Geser ke Jabari Salah satu member dream team Yang baru masuk Baru masuk Baru masuk Apa ya Dunia Dunia satwa kita ya Oh bukan ya Bukan Gak ada kitanya Gak ada kitanya Marah ya Marah nih Eh Dunia satwa kita Nih ya Kalau kalian tahu Atau kalian pernah Apa denger Lihat Ngomongan kita ini Dia marah loh ya Gak terima dia Waduh Sya Allah Bikin channel youtube Dunia satwa Pakai kita Kan gue udah dunia satwa Ya kan Nanti narik viewer gue Keperset Keperset Berarti orangnya Perhitungan Dia narik viewer gue Padahal Terjekim Tau Tau Mas Jabari Ya harus Jangan begitu lah Maksudnya Sesama konten creator Mas Jabari Kita punya trik Ya masing-masing lah Ada marketnya lah Ada marketnya mas Jabari Lu tuh Main burung mulu sih Tapi mas Jabari Dia baik ramah juga Lama loh Kita pernah dikasih burung loh Dia mau rekaik Mampir ke rumahnya ya Mampir ke rumahnya nih Kita mampir ke rumahnya Dikasih burung Walaupun kita makan-makanan yang Makanan burung Makanan-makanan gak lazim lah ya Kita dikasih makan Pokoknya didangkan Bener-bener ditraktir Oh ya udah subscriber boleh Cerita subscribernya Dini gue mah nurut Nurut Mau kemana aja diijinin Percaya gitu ya Percaya Keluar kota berapa hari diijinin Bener ya Ada nih dari Surupoyo Surupoyo Bonek Bonek Mas Dika Mas Dika Dikosatwa Udah diubah sekarang Katanya Dikipedia Kalau nggak salah Dikipedia Dikipedia Jadi kalau kalian Skupebernya Mataripucat Bisa dibantu Untuk channelnya Mas Dika Udah ganti nama Jadi Dikipedia Subscribe Dan dia Salah satu breeding Ulernya mahal-mahal coy Ulernya Wow Kemarin aja dia dapet duit 15 juta loh Di pot air pan Karena jual ular sama air pan Anteng-anteng Paling anteng dia ya Dia paling anteng Gak mikirin konten Gak mikirin konten Gak mikirin konten Gak mikirin konten Gak duit Lepas Katanya pernah terbicara Mas mas Lika Kasih pernah terbicara Tukurnya 리 apa? Misalnya Yang sudah upload banyak ormat Oh iya Disini Soalnya Yang Kalo konten kreator Semakin rajin upload Semakin sering Bikin konten Rajin upload Itu bakal naik Gimana Gimana Aku Udah rajin bikin konten, rajin upload hampir tiap hari Oh, subscriber aku naik cuma satu Proses Mas Dika Pokoknya ini ya, militan-militan Matare Pucat atau sahabat Matare Pucat Tolong dibantu subnya Mas Dika Kalau kalian cinta sama Dream Team ya Jadi tolong dibantu nih, kalau si Satwa Sakti ya gak usah lah Mas Dika lah dibantu Ayo Mas Dika, harus berjuang Harus dibantu Mas Dikanya Iya, karena dia tuh, apa ya Sebenernya dia kayak gak menonjolkan ular yang sultan-sultannya dia loh Tau-tau ketika ke Ayurvan, kalem-kalem bayang, pas dikeluarin, buset Jadi gini loh, kalau kalian nih, para subscriber-scriber Jadi kalau kalian itu, artinya mensubscribe channel itu tersebut Atau mensahabat kita, itu sama juga kalian memberi kita semangat Sama Nepotismo Masih Menjadiin kameramen Dinasti Politik dinasti Jadi Mbak Wanto ini salah satu member yang Paling muda Paling muda Gak mau dibilang tua lah pokoknya dia Babyface Babyface itu, kalau bayi ya Kalau bayi kan hebat giginya kan belum ada, nomor satu-satu Itu Mbak Wanto Kayak anak kecil, sering makan coklat dong loh giginya Iya Mbak Wanto, giginya kayak orang ini, kayak orang main kuis tima timbe Udah mencar Kemarin makan no dading gitu ya Iya Mbak Wanto Gue ngeri ngeri patah Mbak Wanto ini adalah salah satu orang yang kalau ngomong asal Wah, gue blok Asuk itu nanti Pokoknya nih ya, jangan pernah sekamar sama Mbak Wanto Kenapa? 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 Acau Lu ngapain lo? Gue dikasih siraman rohani, meng Beneran? Loh, apa contohnya? Contohnya ya, tentang asuk lah pokoknya Gue nggak bisa buka di sini Terlalu Nanti tungguin part 2-nya Kalau kalian pengen ceritanya Mbak Wanto, kalian harus komen nih Komen di Youtube kita Asuk lah pokoknya Jadi gitu ya, biar yang tahu yang lain ya Bukanya kayak polisi India ya Eh, kayak Tuan Takur kadang Bukan, bukan Tuan Takur, kayak Anita Bacan Bacan, putih Habis, habis, cukup, ibu Dan ini Mbak Wanto nih sempat di gadang-gadang Ini pengen dulu dijodohin nih Sama siapa? Oh iya Sama Budaya, siapa? Sama Budaya, katanya Sama Budaya Jadi Mbak Wanto nih dulu memang pernah pacaran katanya Oh pernah 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 pacaran katanya Di film Kabikusi Kabikom kan gitu Oh dia pemerintah Pemerintahnya dia nih Mbak Wanto nih Sama Budaya ini tuh Ya kan tuh Gitu Dulu pernah Mbak Wanto Mungkin, ya mungkin Tapi setau gue Mbak Wanto sekarang seleranya enak muda Wah Seleranya enak muda Eh, karena mungkin harus begitu ya Gitu saja Foto-fotonya sama cewek mulu Ya jadi agak narsis dia Dia Star Syndrome dia Kalau kata Mbak Wanto nih Rezeki dari seorang istri Ya Itu Bagus lo mau ya Bagus Apalagi dua orang istri Oh gila Mbak Wanto Mbak Wanto Bagi istrinya Mbak Wanto Bagi istrinya Mbak Wanto Maksudnya mesti dengerin ya Dia bilang Rezeki itu dari dua istri Di mana kalau istrinya ada dua Iya Double Double Bisa triple juga bisa 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 Mbak Wanto yang punya Rambo ya Yang punya Rambo ya Yang punya Rambo ya Yang punya Rambo ya Belum Next time kita akan ke tempatnya Mbak Wanto Tetangganya Mbak Wanto siapa ya Oh Oh Mas Ratno Mas Ratno Mas Ratno Mas Ratno Mas Ratno ya Oke kawan-kawan Gue kalau nonton channelnya Mas Ratno nih ya Gue selalu ngitungin pakai kalkulator Kenapa? Berapa kawan ya? Berapa kata kawan Yang keluar dari mulut Mas Ratno Kawannya banyak lagi Coy Kelangan katanya banyak ya? Ya baiklah kawan-kawan Oke satu Gue hitung tuh Tambah satu Oke kawan-kawan Banyak tuh Sampai terakhir kontennya? Sampai ada 120 berapa gitu Wow Oke baik kawan-kawan Ini sekarang Ganti enaknya dialognya enak ya Oke kawan-kawan ini sekarang Kobra nya ya kawan-kawan Kita belum mulai Copy dulu kawan-kawan Itu baru berapa detik Kawan-kawan udah 20 Udah mendominasi ya? Udah mendominasi Jadi kawan-kawan udah banyak Jadi mungkin dia bikin script dulu kali ya Oke kawan-kawannya Dan dihitung nih detailnya Kawan-kawan berapa Oke kawan-kawan Baik gak baiknya kita ngobit dulu Oh iya tau gue kawan-kawan Gatau gue bilang Hehehehe Waduh bahas ini Gue sampe nonton dulu Lu ngomong kawan-kawan lagi 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 Mas Ratno Mas Ratno ini adalah Salah satu member dream team yang Gue suka sama style rambutnya Woi Ya saya suka ya Harus juga style Harus juga style Walaupun ngomongnya ngapak ya Hehehehe Gue yang demen Dia punya style Gue gini loh Konsisten ya Konsisten Gue gimana kalo dia pergi ngonten Naik motor gak pake helm Hehehehe 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 Tapi gue punya cerita Eh cerita dikit lah tentang Mas Ratno Kenapa? Waktu pelepasan Garaga Hehehehe Jadi pas udah Kita udah pelepasan Garaga Kan udah gelap ya kan Menjelang Maghrib lah Kita bubar nih Sejalan Dimana itu musim hujan Dan tau sendiri kalo musim hujan kan Musim rambutan Oh iya Gue tau ceritanya kan Jadi pas Pas kita udah bubaran Pelabatan Garaga Kita pada pulang Iya Dan itu ngelewatin Apa? Pohon rambutan Di kampung-kampung ya Hehehehe Terus Terus Kita lagi Udah fokus lah jalan lah Namanya udah capek ya kan Udah lelah ya Iya Dia masih Semangat-semangatnya Ngambil rambutan Ngambil rambutan Lompat ya Lompat Jatohnya keselew Jatoh keselew Belom dapet rambutan padan itu Iya iya Jadi rambutan gak dapet Kaki berkakli Kaki kincang Iya akhirnya Sampai di rumah Apa Anji Akhirnya diurut ya Diurut Jadi dibenerin Dan Mas Rato ini salah satu Youtuber yang Adsense-nya gak kemana-mana Kemana? Ke dia doa Kenapa? Orang-orang nih Content Creator nih ya Bayar kameramen Oh iya iya Di pekerjakan istrinya Di pekerjakan istrinya Di pekerjakan Tuh Jadi dia kalau macam-macam Gak bisa Gak bisa Iya iya Jangan-jangan istrinya yang ngedit ya Mungkin Mungkin dia ngedit Karena dia sibuk ngopi Oh iya Teman-teman saya ngopi Dulu bisa ya Rika Gue kalau liat di Instagram Ada Rika Rika Ngopi itu Rika siapa? Rika Ues ngopi urung Gue pikir oke lah Ues gue ngerti lah Udah ngopi belum Gue Rika siapa? Sampai gue google Rika tuh siapa sih? Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa Oh Rika bahasa Jawa ya? Iya Rika itu bahasa Jawa Rika us gue urung Maksudnya Rika itu kayak kalian ya? Lu lah gitu Kalau bahasa Jakarta ya Rika Gue pikir namanya istrinya yang kedua Rika Rika Gitu kan Jadi orang Jawa baru tau sih ada Rika itu Namanya itu bahasa Jawa Ngapak Itu kan Itu tadi gue bilang Mas Ratno itu adalah SN nya gak kapan-mana Cukup dia dia aja Muter dia circle nya dia aja Kenapa? Yang gak bayar orang ya Rame-rame nya dia Rame-rame nya istrinya Yang edit mungkin juga istrinya Cibuk ngopi dia Gitu kan Oke next Terakhir nih ya The one only Pembentuk dream team Pembentuk dream team Pembentuk dream team Presidennya dream team Producernya dream team Yang rumahnya itu 24 jam Gak pernah sepi Wow Kadang kita juga kasian ya Maksudnya istirahatnya berkurang Dan Ah Panji Kenapa kita ngomongnya pelan-pelan gini? Karena Udah malem Udah malem Panji itu orangnya Baik Terlalu baik sih Terlalu baik Terlalu baik Terlalu baik Ambel Awal Pertama Matarai Pucat ya Itu gua inget banget Dia ngechat di DM di Instagram Itu jam setengah 2 malem Gua lagi posting Feed buat di IG Matarai Pucat Gak lama dia DM DM Wah ini Panji Petulang real nih Bener gak ya Ada centang birunya ternyata Bener Ya kan Wah Ternyata bener Pucatnya tuh Mas saya tertarik nih sama channel Matarai Pucat Disini ada tempat buat konten nih banyak Oh iya dia ngajak untuk Itu belum rame-rame tentang ulur ya Belum ada dream team juga Belum ada dream team Akhirnya kita collab dah tuh ke Purwarta Ya kan Collab Trending 5 Alhamdulillah kan Sama Matarai Pucat Trending 5 Wow Kan kita Pas malemnya nih ya Malem dia ajak hair pink ya Hair pink ular Bisa tau loh Gua nih ya Oke Oh iya iya Malem-malem ya Gua disuruh tunjuk pohon aja gak keliatan Dia udah keliatan ularnya Bener 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 Ular yang udah nempel di pohon itu Gua pohon aja gak keliatan Bakat itu ya Antara bakat dan punya ilmu emang susah Gua udah disitu langgeleng-geleng Kayak ada radarnya nih ya Bisa keliatan loh Gua sempet kaget Wah ini bang guru Lihat gak ada apaan disini Ada apaan gua bilang Masih center nyala Wah ular Matanya udah Ini ya Masih udah pinter banget Lihat Ada binatang ya Dan Panjini orangnya Humble Ramah Terlalu baik Makanya rezekinya lancar ya Amin 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 Jadi dia pernah Waktu collab sama Matar Pucat pertama kali ya Dia pernah berbicara begini Gua tuh suka banget Bantu-bantu subscriber kecil Kenapa? Karena disitu nanti gua didoain Dan Alhamdulillah memang kita doain ya Supaya rezekinya lancar segala macem ya Dan iya emang faktanya kita doain Manusia 7 juta subscriber Sekarang dia 7 juta subscriber Waktu kita collab berapa dia? 3 juta ya? 3 juta Cepet banget ya Karena the power of doa itu The power of doa Lancar lagi Dan subscribernya juga gede kan Jadi Sebenernya ini sih yang digarisbawain ya Buat youtuber-youtuber Atau content creator Yang sombong Yang sombong Ini dia Lu udah di atas Terus ada subscriber yang kecil Ngajakin collab Atau enggak Chat apapun Ya Dibantu Ya karena the power of doa lagi The power of doa Karena lu gak tau yang Dia bakal ngedoain lu Apa enggak Dan pasti sih gua Eh 80% 90% ini pasti bakal ngedoain Pasti sih Pasti Dan dia pasti bakal mendoakan Walaupun dalam hati atau bagaimana kan Jadi Kita jangan ngarepin didoain juga Udah Ngalir aja Jadi A Panji memang orang yang baik ya Orang yang terbaik Kata-kata itu sih yang kita Yang kita ambil ya Kita ambil ikmahnya dari Ilmu dari Si A Panji ya Jadi kita terapin ke kita gitu kan Jadi Semoga juga A Panji juga Artinya lebih lancar Kesehatan gitu kan Waduh Pokoknya A Panji ini gak ada celahnya ya Bagus Bagus banget pokoknya Bagus Kalau lu Ada celahnya mah lu Gorg lu Gorg lu Nol Tatekik Gara-gara Menurut lu nih Si A Panji Menurut lu Satu kata buat A Panji itu apa? Apa? Thank you Kalo buat gua Dia ramah Karena dengan ramah Pasti Etitude dan segala macemnya Pasti Akan baik gitu kan Ya Kita juga berterima kasih juga Buat A Panji Karena kita udah dimasukin Dream Team Ya Jadi Obrolan Ghibah ini Cukup sampai disini ya Cukup sampai disini Jadi Kita berterima kasih Untuk kalian nonton Sampai habis Dan kalian ketau Jangan lupa Terus support Anggota-anggota Dream Team Dibantu Subscribernya Dan Dicarak Subscribe ya Usai sudah Perkibaran kita malam ini Tonton terus Channel kita Matahari Pucat